Halo semua, jumpa lagi bersama Gita, caster kesayangan channel Movie Class. Hehehe, hari ini kita sudah memasuki akhir bulan Juli 2022. Seperti biasa, ini saatnya Gita untuk membagikan rekomendasi film atau series, yang terbaik sepanjang bulan Juli, yang seharusnya tidak kalian lewatkan. Untuk bulan Juli ini, Gita sudah menyiapkan total sebanyak 11 rekomendasi film atau series, untuk kalian semua. Tanpa perlu basa-basi lagi, langsung saja kita menuju ke dalam konten Don't Miss It, edisi bulan Juli 2022. Yang pertama, film biografi asal India yang berjudul Rocketry, The Nambi Effect. Film yang baru dirilis pada tanggal 1 Juli 2022 ini, mempunyai durasi selama 2 jam 37 menit. Film ini bercerita tentang kisah asli dari Nambi Narayanan, yang merupakan karakter utama dalam film ini. Nambi merupakan seorang mantan ilmuwan roket di sebuah organisasi penelitian luar angkasa di India. Nambi dituduh melakukan spionase, dan ditangkap pada tahun 1994. Spionase adalah suatu kegiatan mengumpulkan informasi, tentang perkembangan dari suatu negara atau organisasi secara diam-diam, dengan tujuan tertentu. Beberapa aktor dan aktris kondang India hadir dalam film ini. Seperti Madhavan yang berperan sebagai Nambi, Simran yang berperan sebagai Minan Narayanan, dan juga aktor legendaris Syah Ruhan, yang juga hadir sebagai cameo di film ini. Selain kehadiran para aktor dan aktris ternama India, alur cerita yang berdasarkan kisah nyata, dibalut dengan sinematografi yang apik, membuat film ini menjadi tontonan yang sangat luar biasa. Terbukti, sampai video ini dibuat, film ini berhasil meraih rating yang sangat tinggi, yaitu 9,2 per 10, dari sekitar 19.000 users IMDb, dan juga 100% audience score, menurut situs Rotten Tomatoes. Yang kedua, ada seris bergenre action drama dengan judul The Terminal List. Seris dari Amazon Studios ini dibintangi oleh Chris Pratt sebagai tokoh utama. Seris ini diadaptasi dari sebuah novel karya Jekar dengan judul yang sama. Memiliki total sebanyak 8 episode, dan sudah dirilis pada tanggal 1 Juli 2022 yang lalu. Cerita yang menarik serta penuh misteri dan tanda tanya, adegan action yang seru dan menegangkan, ditambah lagi penampilan luar biasa dari Chris Pratt sebagai tokoh utama, membuat seris ini mendapat respon yang sangat positif dari para penonton. Sampai video ini dibuat, seris The Terminal List sudah mendapat rating sebesar 8,1 per 10, dari sekitar 50.000 users IMDb, dan juga 95% rata-rata audience score, menurut situs Rotten Tomatoes. Berikutnya, ada Thor, Love and Thunder. Film keempat sang dewa Asgard ini, dirilis pada tanggal 6 Juli 2022 yang lalu. Dengan durasi yang hanya selama 1 jam 58 menit, menjadikan film Thor, Love and Thunder ini, sebagai salah satu film dengan durasi terpendek milik Marvel Cinematic Universe. Meski mendapatkan cukup banyak kritikan dari para fans, namun film ini tetap cukup menarik untuk kalian tonton. Kehadiran Christian Bale sebagai feline utama, dan juga Natalie Portman sebagai The Mighty Thor, adalah salah satu hal yang membuat film ini tetap menarik untuk ditonton. Selain itu, beberapa easter egg atau petunjuk-petunjuk mengenai masa depan MCU, juga menjadi daya tarik tersendiri dalam film ini. Sampai video ini dibuat, film Thor, Love and Thunder sudah berhasil memperoleh rating yang cukup memuaskan. Next, ada film horror paling viral dan paling banyak dibicarakan bulan ini, yaitu Incantation. Film horror asal Taiwan yang juga dirilis di platform streaming Netflix ini, memiliki durasi selama 1 jam 50 menit. Dengan mengusung konsep Mokumenter, membuat film ini memiliki keunikannya tersendiri. Sebuah mantra yang terus-menerus diulang sepanjang film, seakan membuat film ini begitu melekat di hati dan pikiran para penonton. Kombinasi unik tersebut membuat film Incantation ini, mampu menembus posisi 10 besar di Netflix Indonesia. Sedangkan menurut situs IMDB, film yang tayang pada tanggal 8 Juli ini, mendapatkan rating sebesar 6,2 per 10, dari sekitar 6.400 users. Selanjutnya, ada seris berjenre drama kriminal dari Apple TV yang berjudul Blackbird. Sebuah seris yang diadaptasi dari kisah nyata, tentang pembunuhan berantai yang dilakukan oleh seorang pria bernama Larry Hall, terhadap puluhan remaja perempuan. Untuk penjelasan lebih lengkap tentang seris Blackbird ini, kalian bisa tonton konten sebelumnya ya. Karena Gita sudah pernah membahas tentang seris berjumlah 6 episode ini. Linknya sudah Gita sertakan di pojok kanan atas layar kalian, dan juga di kolom deskripsi. Rekomendasi berikutnya datang dari Indonesia. Pada tanggal 14 Juli yang lalu, MD Pictures merilis sebuah film horor dengan judul, Ivana. Menurut Gita pribadi, Ivana adalah film horor terbaik Indonesia di tahun 2022 ini. Kimo Stambul yang menjadi sutradara, sukses membuat film ini, menjadi film horor yang sangat menarik dalam segala hal. Intensitas alur cerita yang sangat rapi dan tidak terburu-buru, membuat suasana mencekam dan menyeramkan, menjadi terbangun secara natural saat menonton film ini. Peranan dari tiap-tiap karakter pun terlihat sangat diperhatikan oleh sang sutradara. Sinematografi dan pencahayaan yang terbilang pas, serta latar musik yang tidak berlebihan, membuat film ini semakin apik dan terasa nikmat untuk ditonton. Selanjutnya, ada film terbaru dari sutradara ternama asal Korea Selatan, Park Chan-wook. Kali ini, Park Chan-wook menahkodai sebuah film yang berjudul, Decision to Live. Sebuah film romantis yang sangat unik. Drama romantis dalam film ini, bukan sekedar drama romantis biasa. Romantisme dalam film ini, dibalut dengan unsur misteri, thriller dan juga kriminal. Racikan itu sukses membuat Park Chan-wook meraih penghargaan Best Director, di Kanas Film Festival, 2022 lalu. Cerita dari film yang tayang di Indonesia pada tanggal 15 Juli yang lalu ini, terbilang cukup sederhana. Seorang detektif yang menyelidiki sebuah kasus pembunuhan, yang dilakukan oleh seorang wanita, terhadap suaminya sendiri. Hal itu lantas membuat mereka berdua saling jatuh cinta. Akan tetapi, di tangan Park Chan-wook, cerita cinta yang sederhana itu, disulap menjadi cerita cinta yang sangat luar biasa, dengan durasi selama 2 jam 18 menit. Bukan hanya dari segi cerita, elemen-elemen lain dari film ini pun disuguhkan dengan sangat apik. Mulai dari penggambaran karakternya, sinematografi, editing, sampai latar musiknya pun diolah dengan sangat luar biasa oleh sang sutradara. Tak ayal, para kritikus di situs Rotten Tomatoes, yang biasanya terkenal sangat pedas dalam mengkritik sebuah film, kali ini pun seakan dibuat kagum oleh film Decision to Live ini. Rekomendasi kita selanjutnya, yaitu film drama thriller asal Amerika Serikat yang berjudul When the Crowdards Sing. Film ini diadaptasi dari sebuah novel fiksi karya Delia Owens, dengan judul yang sama. Latar film ini terjadi pada tahun 1950-an. Bercerita tentang kehidupan memilukan dari seorang gadis bernama Kia Clark, yang dituduh sebagai seorang pembunuh. Dicey Edgar Jones ditunjuk sebagai tokoh utama dalam film ini. Penampilannya yang luar biasa di seris Under the Banner of Heaven sebelumnya, sukses diulang di film ini. Berkat penampilan mengagumkan dari Dicey Edgar Jones, film ini sukses mencuri perhatian para penikmat film drama thriller. Terbukti, sampai video ini dibuat, film ini sukses mendapatkan rating sebesar 7,1 per 10, dari sekitar 6.400 users IMDb, dan juga 96% audience score, menurut situs Rotten Tomatoes. Yang kesembilan, kita punya rekomendasi film yang cukup unik asal Korea Selatan. Kali ini berjudul Alienoid. Mengusung genre action, fantasi dan science-fiction, film ini terbilang cukup unik dari segi cerita. Pasalnya, cerita di film ini adalah perpaduan antara masa sekarang dan masa lalu. Di abad ke-21, sekelompok alien datang untuk menyerang bumi, yang menyebabkan kericuhan yang cukup besar. Kericuhan itu membuat sebuah portal waktu terbuka, dan menembus ke masa lalu, tepatnya ke abad 14. Konflik antara abad ke-21 dan abad ke-14 pun tak bisa dihindari. Film ini tidak hanya menarik dari segi cerita. Para artis yang terlibat dalam film ini pun juga mencuri perhatian para penggemar film-film Korea. Artis papan atas yang membintangi film ini diantaranya adalah Soji Sub, Kim Woo Bin, Ryu Jun Yeol, dan juga Kim Taeri. Film Alienoid ini baru saja tayang di Indonesia pada tanggal 27 Juli kemarin, dengan durasi selama 2 jam 22 menit. Berikutnya, ada salah satu film terbaru dari Netflix, yaitu The Gray Man. Film yang disutradarai oleh Russo Brothers ini, termasuk salah satu film termahal Netflix. Pasalnya, pembuatan film ini menghabiskan dana sekitar 200 juta USD. Untuk penjelasan lebih lengkap tentang film yang dibintangi oleh Rian Gosling dan juga Chris Evans ini, kalian bisa tonton konten yang Gita upload Senin kemarin ya. Linknya sudah Gita sertakan di pojok kanan atas layar kalian, dan juga di kolom deskripsi. Next, Gita punya rekomendasi seris asal Korea Selatan lagi, kali ini yang berjudul, Today's Webtoon. Seris yang dibintangi oleh Kim Sejoyong dan Nam Yunsoo sebagai tokoh utama ini, baru saja dirilis tanggal 29 Juli kemarin. Mengusung jenre drama komedi, seris ini akan memiliki total sebanyak 16 episode. Untuk jadwal tayangnya, seris ini akan ditayangkan setiap hari Jumat dan Sabtu, jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Dan akan ditayangkan di platform streaming SBS TV dan juga Viu TV. Untuk penjelasan lebih lengkapnya tentang seris Today's Webtoon ini, akan Gita bahas di video selanjutnya ya. Pastikan kalian stay tune terus di channel Movie Class. Nah, itu dia 11 rekomendasi film atau seris, yang seharusnya tidak kalian lewatkan, di bulan Juli 2022 ini. Kalau kalian punya rekomendasi film atau seris versi kalian sendiri, silahkan tulis saja.